Oke, halo saudara mahasiswa dimanapun Anda, selamat datang dan bergabung kembali dalam kegiatan tutorial maka kuliah perencanaan pemasaran di minggu ke-6. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan penetapan harga. Jadi di materi ini Anda diharapkan mampu menjelaskan dan merumuskan tentang perencanaan penetapan harga, menjelaskan pengertian harga, menjelaskan penetapan harga, menjelaskan tujuan penetapan harga, menjelaskan pertimbangan dalam penetapan harga, menjelaskan metode penetapan harga, menjelaskan tentang penetapan harga dalam tahap daur hidup produk, serta adaptasi harga. Oke, di minggu ke-6 atau sesi ke-6 ini kalian ambil materinya dari modul ke-7 ya, modul dan Anda diharapkan untuk aktif dalam diskusi ya. Oke, saya akan share terkait materi tersebut untuk pengantar sebelum diskusi ya. Silahkan disimak dengan baik. Modul pertemuan ke-6, modulnya modul ke-7 ya, Anda akan dibahas adalah perencanaan penetapan harga. Ini tadi yang saya harapkan gitu yang kompetensinya, Anda mengikuti matang bulan ini, sumbernya dari mana, belajarnya dari sini ya, nanti Anda silahkan baca. Oke, kita akan membahas mengenai harga. Harga apa itu seperti halnya iklan gitu ya, promosi dan penggunaan tenaga penjualan merupakan bagian dari alat pemasaran gitu ya. Harga bagian dari alat pemasaran ini lebih mudah dan lebih cepat diubah, dibandingkan apabila kita mengubah kempen periklanan, merombak promosi penjualan, mengubah perilaku tenaga penjualan ya. Nah, harga ini tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, tapi pengaruh juga terhadap minat, ya, permintaan. Dengan kata lain, harga akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang digualan. Bertentangan dengan pentingnya kehadiran dalam penetapan harga, banyak perusahaan yang tidak memiliki perencanaan harga. Maka, seringkali penetapan harga ini menjadi ajang tarik-menarik antara pemasaran dan para akurit. Penetapan harga itu harus masuk akal gitu ya. Jadi, harus memiliki sistem pembiayaan yang akurat nih seperusahaannya, yang benar-benar menciptakan situasi perusahaan. Jika kebijakan perusahaan itu menghasilkan keuntungan jangka pendek, maka perusahaan harus menerapkan kebijakan harga awal yang tinggi. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap harga? Yang pertama adalah permintaan, kedua biaya, ketiga pesaing, keempat profit perusahaan, yang kelima sasaran pemasaran, dan yang keenam adalah hambatan peraturan. Kenapa? Harus ada penetapan harga. Tujuannya untuk satu, kelangsungan hidup, perusahaan, yang kedua laba, yang maksimum tiga pendapatan, yang maksimum yang keempat pertumbuhan penjualan, yang kelima skimming pasar maksimum, dan juga yang terakhir dalam memimpinan kualitas sebuah. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga? Yang pertama ada permintaan, jadi semakin rendah harganya, biasanya itu mencerminkan permintaannya tingkat makin tinggi. Nah ini berlaku untuk produk-produk yang pakai ego ini tidak berlaku. Yang kedua biaya, total biaya, dan biaya variable bervariasi dengan jumlah produksi ini. Yang ketiga, biaya harga dan penawaran pesaing. Nah penawaran pesaing ini juga harus diperhatikan agar harga kita itu bisa bersaing. Metode penetapan harga, ada kurva pengalaman, metode ini hubungan antara biaya, harga dan akumulasi, pengalaman. Ada juga yang dengan penetapan harga dengan cost plus, dihitung markup, terus harga berorientasi nilai, ini membuat keputusan membeli berdasarkan nilai persepsinya, value-nya. Yang keempat, penetapan harga lain, yaitu sesuai dengan harga yang berlaku dan penawaran harga. Penetapan harga dan daur hidup produk, sama gitu ya, di tahap perkenalan, harga yang diterapkan biasanya rendah, jadi kan ingat daur hidup produk yang berlaku, pada saat perkenalan biasanya rendah harganya gitu ya. Setelah itu pertumbuhan, harga rendah untuk meraih bangsa-bangsa di sini, tahap kedewasan, nah di sini harganya sama seperti pada tahap pertumbuhan nih, mulai naik gitu ya. Tahap kejenuhan, ini harga stabil gitu ya. Baru nanti pada saat penurunan gitu ya, ini dapat mengurangi harga, artinya harus strategi harga yang bisa. Harga yang dipilih, yang Anda kenakan di produk, dipengaruhi juga oleh kompetitor biasanya. Jadi kita harus menganalisis kompetitor. Karena berdampak pada harga yang kita juga berdampak pada kompetitor, jadi ada bentuk menarik kompetitor untuk masuk ke pasar atau sebaliknya menolak. Jika Anda menetapkan harga tinggi, Anda dapat memperoleh margin yang besar, namun keadaan ini tidak akan bertahan lama karena mewancing kompetitor untuk menguruh menerapkan hal yang sama. Harga yang dikenakan harus di jalan dengan profil, dengan image ya. Terus produk terdepan dalam teknologi merupakan harganya biasanya merefleksikan hal tersebut. Target pasar juga ya, bagaimana nih pelangganya dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Anda harus melihatkan keeksklusifan produk kalau misalkan dengan harga yang pendapatannya tinggi gitu ya. Hal yang sebaliknya juga berlaku untuk plasma bawah nih, harga yang rendah menjadi lebih konsisten dengan posisi produk. Jika butuh perantara untuk mencapai pelanggan, saurang distribusi mengharapkan hadiah lain untuk mereka pelanggan hak. Ada ini dalam bentuk kesaran margin biasanya ya. Saurang distribusi biasanya harus ada margin apa yang dari dia jual gitu ya. Jadi harus menguntungkan. Di sisi lain harga ini harus tetap dapat menguntungkan para perantara memperoleh margin terus si produk juga terjual. Jadi gimana caranya dia tetap dapat margin dan pelanggan juga membayar tidak terlalu tinggi. Disko, biasanya nih ada pengurangan harga ini hal yang mempercepat permintaan. Mekanisme ini berdampak langsung dan mudah untuk dikenalkan. Nah, jika produk kita memiliki kelebihan di bagian kompetitor, kita dapat menerapkan harga tinggi dan kita akan memperoleh pendapatan yang besar. Nah, perilaku konsumen terhadap produk kita, keperusahaan, biasanya cenderung juga karena nama dan reputasi yang sudah dibangun. Nah, nama dan reputasi ini akan memaruhi tentang keputusan penetapan harga. Bagaimana mengadaptasi harga ya? Pertama nih penetapan harga secara geografis. Jadi ya bisa ada transakter offset, biasanya kan harga geografis contohnya harga di Pulau Jawa dengan harga di timur. Jadi ya Indonesia timur itu berbeda, di timur lebih mahal. Nah, yang kedua diskon dan potongan harga. Baik itu diskon tunai, diskon kuantitas, diskon kumpunan, musiman, dan potongan lainnya ya. Terus juga bagaimana menetap penatapan harga promosi. Ini kewarna abad tunai, pembiayaan berbunga, syarat pembayarannya bisa lama, itu ya tentang promosi. Penatapan harga diskriminasi. Jadi ya segmen pelanggan nih, terus berdasarkan bentuk, atau misalkan warna, citra, lokasi gitu ya. Misalkan kayak, oh warna mobil putih sekarang banyak digandungi, maka warna putih itu lebih mahal dibandingkan warna ikan. Penatapan harga bawa orang produk nih, jadi lini produknya, keistimewaannya, dua bagian nih, produk lengkap bagaimana, produk sampingan gitu ya. Terus kadang-kadang ada produk yang dibandel harganya gitu ya. Nah, itu saja untuk pengantar di video kita kali ini. Jangan lupa Anda untuk aktif kerjakan diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.